Skenario terakhir Shin Tae-yong dan skuad Garuda jika kalah melawan Irak di Biala Asia U23 2024. Skenario terakhir itu juga berkaitan dengan tujuan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia ke Olympia de Paris 2024. Dikutip dari SuperScore pada 2 Mei, duel melawan Irak bukan hanya sekedar laga yang memperebutkan status juara ketiga. Namun laga itu akan menjadi pertaruhan kedua negara memperebutkan tiket ke Olympia de Paris 2024. Jikalau sampai kalah melawan Irak nanti malam, resiko besar tentu harus diterima Timnas U23 Indonesia. Skenario terakhir yang harus dijalani Timnas U23 Indonesia adalah dengan mengalahkan Gini di papak playoff. Kekuatan Gini tak bisa dianggap remeh begitu saja, bahkan sebisa mungkin harus dihindari Timnas Indonesia. Pasalnya Gini memiliki banyak pemain yang saat ini bermain di luar negeri, tepatnya di benua biru Eropa dan memperkuat sejumlah klub elit. Gini memiliki ambisi yang tak jauh berbeda dengan Indonesia soal penampilan di Olimpiade. Ada pun untuk laga playoff sendiri telah dijadwalkan akan dikelar pada Kamis 9 Mei 2024 mendatang. Jika ingin lolos ke Olimpiade, maka Garuda Muda harus bisa melewati hadangan Gini di playoff. Kemenangan melawan Gini akan menjadi skenario terakhir yang perlu dijalani Garuda Muda jika tidak mampu meraih juara ketiga di Piala Asia U23 2024. Di atas kertas, Garuda seharusnya mampu mengamankan tiket Olimpiade entah jalur peringkat ketiga terbaik ataupun playoff. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.